Sahabat Duren, di Kebun Durian Musangking Gunung Perak ditanam bunga untuk lebah trigona. Bunga-bunga tersebut rencananya sebagai sumber nektar lebah trigona. Saat ini, jenis bunga yang ditanam adalah air mata pengantin dan santos temon. Banyak juga bunga-bunga lain dan sudah tumbuh di Kebun Durian Musangking Gunung Perak. Bunga air mata pengantin ini sebagai sumber nektar. Nah, di sini pun bisa kita lihat lebah-lebah ukuran kecil ya, itu sudah mulai pada hinggap. Yuk, mari berbagi rasa dan berbagi cara. Terima kasih telah menonton! 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 informasi ya, berbagi cara bahwa di kebun durian musangking gunung perak yang kita tanami durian saat ini kita juga akan membuat apa namanya budidaya lebah khususnya trigona, yang stingless yang tanpa sengat, nah sekarang tahapan kita itu adalah menyiapkan sumber-sumber nektar yaitu berupa bunga-bungaan nah di belakang saya ini ini adalah jenis bunga AMP air mata pengantin, nah diharapkan nanti air mata pengantin ini atau air, bunga air mata pengantin ini sebagai sumber nektar, nah disini pun bisa kita lihat lebah-lebah ukuran kecil itu sudah mulai pada hinggap disini bisa kedengeran ya, berdengung dia di antara tanaman durian kita itu nanti kita tanami bunga-bungaan sebagai sumber nektar untuk lebah-lebah yang mau kita budidayakan, nah ini jenis yang sudah kita kembangkan disini selain bunga-bunga yang alami yang tumbuh di kebun kita ini ada dua yang sekarang kita sedang tanam ya, yaitu air mata pengantin dan juga temon nah ini, di depan saya ini adalah jenis temon ya, ini bunga temon jadi nanti juga sebagai sumber nektar untuk lebah trigona yang akan kita budidayakan memang lebah trigonanya belum kita beli di kebun kita jadi tahapan sekarang ini adalah tahapan menyiapkan bunga-bunganya sebagai sumber makanan atau sumber nektar nanti untuk lebah trigonanya nah ini ini air mata pengantin ini adalah temon nama latihnya nanti saya berikan di deskripsi ya nah ini dia nah ini udah ada beberapa yang kebun dengan baik ya kebunnya karena di kebun kita ini juga ada beberapa bunga ya, ini bisa juga sebagai nanti sumber nektar tapi tidak yang prioritas ya ini ada bunga kertas kebunnya tanaman-tanaman juga ada duku ya rambutan ya dan pohon-pohon kayu-kayuan lainnya ini seperti jeruk eh sorry ini adalah jambu air ya jambu air ya macam-macam ya sebagai nanti diharapkan sumber nektar daripada lebah trigona yang akan kita budidayakan nah ini ini contoh ya yang sudah kita berikan apa namanya pagar bambu nanti dia air mata pengantinya itu bisa merambat seperti ini ya jadi dia indah nanti kalau udah gede ini diantaranya itu juga ada temon ya ini seperti kesana ini ini adalah ini adalah air mata pengantin dan juga temon nah ini nah ini di sisi kiri saya ini adalah kebun durian musangking gunung perak jadi memang sebagai sumber makanan daripada lebah yang akan kita budidayakan disini ini juga memanfaatkan nanti bunga-bungaan yang ada di sekitar kebun musangking gunung perak karena daya jelajah daripada lebah itu juga lumayan tinggi tapi disini kita siapkan makanannya juga berupa bunga-bungaan pohon-pohon buah jadi kualitas madu yang dihasilkan jadi kualitas madu yang dihasilkan nanti dari lebah trigona itu bisa baik sahabat durian demikian berbagi informasi dan juga berbagi cara yang saya alami di kebun musangking gunung perak jadi disini kita sedang menyiapkan bunga-bungaan sebagai sumber makanan buat lebah trigona yang akan kita budidayakan di musangking gunung perak ini jadi nanti kita terintegrasi disini ada kebun durian kemudian ada lebah harapan kita juga nanti sapinya itu kita akan kembangin lagi sehingga kotoran-kotorannya maupun urinnya bisa kita manfaatkan sebagai sumber bahan kompos nantinya oke terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe share like dan komen see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati